Intro Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program Triberata 12. Berita hari ini, pimpinan anak cabang ikatan pemuda karya kecamatan Medan Belawan serahkan surat keterangan pengurus 5 ranting dan 3 ranting khusus. Untuk menguatkan soliditas antara anggota dan pengurus organisasi ikatan pemuda karya atau IPK yang berada di Belawan 1 dan 2, pimpinan anak cabang IPK kecamatan Medan Belawan melaksanakan penyerahan surat keputusan kepada 5 ranting dan 3 ranting khusus, bertepat di sekretariat IPK Medan Belawan dalam peteran 136 Belawan. Penyerahan tersebut diberikan langsung oleh Ketua IPK Medan Belawan Bung Herianto Laut dan didampingi penasihat IPK Semedan Utara Rudi Simorangkir. Pemberian SK ranting khusus Belawan 1 dan Belawan 2 dilaksanakan menyusul, sementara SK ranting Sicanang diserahkan terlebih dahulu. Selain penyerahan SK, kegiatan ini dirangkai dengan pemberian sebanyak 300 paket sepako kepada kader dan anggota IPK. Ketua IPK Kecamatan Medan Belawan Bung Herianto Laut dalam sambutan yang mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan guna memupuk rasa kebersamaan sesama anggota IPK khususnya di Belawan. IPK tumbuh bukan untuk beragak ataupun anarkis, tapi IPK tumbuh untuk menubuhkan semangat anak pemboda khususnya di daerah Belawan. Ranting 1, ranting khusus Belawan 2. Karena ranting Sicanang sama ranting Belawan 1, Belawan 2 sudah diserahkan terlebih dahulu. Ini adalah kegiatan penyerahan SK, makanya ada rezeki lah. Kita sekalian memberikan bingkisan sembahku yaitu beras kepada kader-kader IPK di Kecamatan Medan Belawan. Untuk itu IPK tumbuh bukan untuk berlagak ataupun untuk anarkis, tapi IPK tumbuh itu dengan menumbuhkan semangat pemuda anak Belawan yang selama ini tertinggal. Aspirasi motivasinya yang keteringgalan. Dari Belawan, Sumatera Utara, Tim Liputan, melaporkan.